Pada masa pandemi ini, kesehatan merupakan hal utama untuk dijaga. Tidak hanya dengan vitamin dan suplemen, olahraga menjadi salah satu cara meningkatkan imunitas tubuh. Dewan Pimpinan Daerah DPD LDII Kota Depok mengajak warga LDII Kota Depok mengikuti pertandingan persahabatan atau fun football. Kegiatan ini bertempat di lapangan Pusdiklat Senkom Mitra Polri Sawangan Depok pada minggu 27 Februari 2022. Kegiatan ini turut dihadiri oleh salah satu anggota DPRD Kota Depok, Haji Imam Turidi. Dengan adanya fun football, ia berharap kegiatan ini bisa meningkatkan imun tubuh di tengah pandemi bagi warga LDII Kota Depok. Tanggapan turnamen ini tentu sangat mengimirakan karena di tengah pandemi ini orang yang masih banyak juga perlu imun naik bisa disenggarakan lewat sepak bola seperti ini. Yang kedua sepak bola adalah pemersatu, bisa menjadi pemersatu anak bangsa. Itu bagus dilakukan oleh teman-teman. Ketua Panitia Fan Football Sulistio mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti oleh seluruh tim di Kecamatan Kota Depok. Ada 8 tim yang mewakili PC dan PAC LDII Kota Depok, yaitu Kalimulya, Pancoranmas, Sukamaju, Depok 1, Depok 2, Bojonggede 1, Rangkapanjaya, dan Depok Timur. Pada babak final meloloskan PC Bojonggede 1 melawan PC Sukamaju. Pertandingan ini dimenangkan oleh PC Sukamaju dengan adu penalti. Selamat untuk tim Sukamaju yang sudah menjadi yang terbaik untuk kegiatan ini, sudah berjuang, bisa mengalahkan, sebetulnya malah yang diunggulkan itu dari Bojonggede 1. Tapi ternyata Allah bergendak lain, inilah sejarah sepak bola yang selama ini Sukamaju menjadi tim yang dikatakan terlemah, kali bisa menjadi terbaik dalam kegiatan sore ini. Mudah-mudahan kedepannya juga kami bisa terus mengagindakan kegiatan ini yang Amir ditanakan per 3 tahun sekali. Salah satu peserta fun football, Abdul Somad berharap, kegiatan ini agar lebih ditingkatkan lagi 1 atau 2 tahun sekali. Tidak hanya sepak bola, bisa juga bulu tangkis atau olahraga lainnya, sehingga mempunyai bibit unggul generasi-generasi yang mempunyai prestasi. Misalnya, mungkin lebih dirutinkan lagi mungkin 1 tahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali untuk mengadakan event sepak bola ini, khususnya di sepak bola. Atau mungkin bisa di tahun-tahun berikutnya tidak hanya sepak bola, bisa juga bulu tangkis dan sebagainya, sehingga kita mempunyai bibit unggul generasi-generasi yang mempunyai prestasi. Kemudian untuk kesannya, kami sebagai peserta sangat antusias di dalam menyebut event ini, dan kami sudah mempersiapkan segalanya, mungkin juga dengan tim-tim-tim yang lain, sehingga kami bisa semaksimal kami semangat untuk mengikuti event ini. Mungkin itu saja dari saya. Dengan adanya kegiatan fan football ini, mampu menambah semangat para pemuda dalam meningkatkan imunitas, menciptakan bibit unggul dengan mendidik dan membina para pemain sepak bola usia dini, sehingga berhasil menjadi pesepak bola berkelas, bahkan hingga ke tingkat nasional. Sukses Barokah! Najiyo Balbaladio! Najiyo Balbaladio! Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar jadi orang pertama yang mendapat update video terbaru dari Lines TV. Tonton juga video lainnya ya! Alhamdulillah hijazakumullahu khairoh! Terima kasih telah menonton!